Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini saya akan coba membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun twitternya dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul lemah keti sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini terus nolaku santetmu sebagi pemahaman terhadap alur dan setting kisah ini aku buatkan sebuah dena lokasi kejadian berlatar waktu tahun 90an kisah ini aku tuangkan berdasarkan kisah nyata menurut kisah hidup yang bapak alami saat ia berumur 10 tahun dengan saudara-saudaranya yang berjuang melawan ganasnya santet pring sedapur versus saktinya ajian lembu sekilan dan bandung bondawoso siapa yang akan gugur kisah ini tidak dibuat untuk rekayasa karena kisah ini dituturkan langsung oleh tujuh saksi hidup tragedi tersebut tidak menuntut juga untuk kalian percayai tapi yang pasti tanah jawa menyimpan banyak misteri semua toko akan disamarkan demi menjaga privasi keluarga udara malam itu dingin gerimis kian turun tanpa henti ditemani semangkuk kuace dan laron yang seakan menyambut kisah bapak malam itu perkenalkan bapakku bernama samin pria parubaya berumur 50 tahunan yang pada umumnya menyukai kopi sambil melihat hujan seperti remaja masa kini namun jangan salah bapakku istimewa kalian hanya melihat rintik air dan awan kelabu jika disana bersamanya sore itu bukan namun netra bapak dapat melihat kehidupan lain yang tidak bisa kalian lihat benar bapak mempunyai kemampuan indra ke-6 sejak ia lahir ia sudah terbiasa kini melihat hujan sembari melihat kuntilanak yang terbang mengikuti anak kecil jika mahrif menjelak ia juga sudah terbiasa melihat pocong dengan berbagai bentuknya berdiri, tidur, pocong dengan kain kafan yang lepas atau pocong terbang mengelilingi rumah semua bisa ia lihat bapak memang anak istimewa sampai saat itu aku memintanya untuk bercerita bagaimana kisah masa kecilnya bapak pun menjawab mungkin kalau bukan karena kakekmu bapak gak mungkin bisa disini sama kamu sekarang duk kenapa? ada kisah apa? tanyaku sembari menemaninya makan kuaci dulu semua saudara bapak kena santet pring sedapur dan semua saudara bapak termasuk bapak sendiri hampir tidak kuat menahannya sampai akhirnya kakekmu berkorban untuk menolong tujuh anaknya dan satu cucunya jelasnya seganas apa memang santet itu? bagaimana bentuknya? dan apa yang mendasari kejadiannya? cercaku kamu tau kan kalau santet pring sedapur itu adalah ilmu santet paling sakti dan didakuti di tanah jawa kita dan kamu tau kan sedikit orang yang bisa lolos dari jerat santet itu tapi kakekmu bisa siapa yang melakukannya? dia masih saudara kita sendiri duk hanya karena harta warisan ia gelap mata membinasakan keturunan saudara kandungnya sendiri badiran pelakunya kakekmu dan keturunannya adalah sasarannya pungkasnya siang itu aku pulang sekolah bersama adik berempuanku aku adalah anak nomor enam dari tujuh bersaudara adik berempuanku itu bernama Tumi Tumi tadi sore mbok deira kenapa kok teriak-teriak? tanyaku mbok de adalah panggilan untuk bibi yang lebih tua sama dengan bu de maupun bu bu sedangkan mbok deira sendiri adalah saudara kandung dari bapak ia adalah anak pertama anak kedua adalah pak didiran dan anak terakhirnya adalah bapakku demit gak tau kang kayaknya sakitnya mbok de udah tambah parah emang akang liat apa? tanya Tumi agaknya ia sudah terbiasa dengan tabiatku yang ceplos-ceplos saat melihat makhluk tidak kasat mata enggak si Tumi akhir-akhir ini aku sering melihat ada gagak hitam bertanggar di atas rumah mbok de kenapa ya? eh kang tapi kayaknya bukan akang aja yang liat kemarin kang angmin juga liat terus tuh ya dia langsung lapor ke bapak aku denger itu bapak bilang kalau emang kayaknya mbok de mau meninggal jelas Tumi anak enam tahun itu memang cerewet tidak cocok dengan cita-citanya menjadi intel kang amin adalah kakak ketigaku ush kamu itu gak boleh bilang gitu Tumi sembari tanganku menjiwit bibir Tumi tapi iya kang aku gak bohong emang akang liat apa sih? cerita dong cecar Tumi yang hobi sekali mendengar cerita horor dan dia pun tahu kalau aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata enggak sih cuma akang kan tadi sore main sama temen akang terus akang itu lewat rumahnya pak didiran akang liat kok pak didiran itu kayak bawa kemenyan sama boneka dari jemari gitu loh dibawa ke halaman bambu itu jelasku ah itu mah paling cuma buat tolak bala kang kan biasa tuh orang-orang sini masih pada percaya sama yang namanya sajen tiap malam jumat keliwon kata Tumi yang sepertinya dia tidak tahu maksud arah pembicaraanku tentang boneka jerami itu aku pun tidak mau juga untuk menjelaskan padanya karena sepertinya percuma mungkin tapi Tum tau gak tujuh hari ini setiap aku itu pulang sholat isa dari surau aku itu lihat ada keranda di depan pintu rumah mbok deh ah akang serius tapi kok aku gak lihat apa-apa ya padahal ke surau pulang pergi juga sama akang Tumi kaget dan menghentikan lakahnya kemudian berdiri di depanku ya jelas lah itu bukan keranda yang bisa kamu lihat terus juga tiap aku lewat rumah mbok deh aku itu selalu nyium bunga melati Tum padahal kamu tahu sendiri disini gak ada melati adanya bambu beringin sama pisang belum selesai kalimatku Tumi berlari meninggalkanku padahal jarak rumah kita sudah dekat namun aku memilih untuk mengabekannya 10 menit kemudian sampailah aku di rumah assalamualaikum sahab aku saat membuka pintu rumah dan kudapati Tumi sedang berbicara dengan bapak seperti biasa selalu mengadu dan menjadi informan yang dapat diandalkan waalaikumsalam sudah pulang le jawab mbok udah mbok ini tapi kenapa kok suasananya jadi aneh kini aku merasakan ada yang berbeda pasalnya semua anggota keluarga berkumpul saat itu lengkap enam kakakku dan dua anak kakak pertamaku biasanya kakak pertamaku sebut saja dia mbak ipa selalu tidur di rumah suaminya namun sore itu ia datang dengan raut muka yang sedih enggak leh ini mau ke rumah mbok di kayaknya mbok di udah semakin parah sakitnya kasihan gak ada yang rawat ini kakakmu ipa bersedia merawat mbok di kasihan leh udah berhari-hari mbok di gak mau makan juga teriak-teriak terus setiap denger adan jelas mbok memang mbok di hidup sebatang karak ia pernah menikah namun bertahun-tahun tidak memiliki anak dan akhirnya ditinggalkan oleh suaminya sampai saat akhir hidupnya pun ia sendirian di rumah itu mbok di bekerja sebagai pedagang gorengan keliling yang digendong sebagai sumber mata pencaharianya kasihan memang mbok di adalah orang yang sehat raganya kuat meskipun umurnya sudah rentah namun sudah beberapa bulan ini ia jatuh sakit mendadak awalnya kami kira itu sakit biasa karena memang gejalanya pun mengarah ke penyakit dalam karena selalu memutahkan darah kami sudah berusaha mendatangkan mantri ke rumah sudah diberikan obat tetapi tidak kunjung sembuh karena saat itu memang terkendala jarak yang sangat jauh apabila harus pergi ke rumah mantri untuk berkali-kali akhirnya mbok di dirawat sendiri oleh mbok seadanya pasalnya puskesmas di desa kami sudah bertahun-tahun tutup denger-denger karena banyak dari suster maupun dokter praktek yang sering kesurupan di sana akhirnya mereka tidak kuat dan lebih memilih untuk pindah tugas kalau kataku itu bukan rumor tapi memang benar adanya malam itu kami berkumpul di rumah mbok di ada juga pak didiran dan istrinya alasan kami berkumpul saat itu dikarenakan akan ada diskusi keluarga besar terkait pembagian warisan tanam mbok di mbok di mbok di sendirilah yang meminta kami semua untuk berkumpul agaknya mbok di sudah pasrah dengan keadaannya agaknya mbok di sudah tahu bahwa ajalnya kini sudah semakin di depan mata namun saat kami berkumpul aku sedikit melirik ke arah pak didiran karena jujur ada perasaan yang bertarung di dalam hati dan otakku meskipun saat itu aku masih kecil tapi aku merasakan pak didiran mempunyai sebuah rencana besar pada kami terlihat dari sorot matanya yang selalu melihat ke arah mbok di yang pasti aku lihat padi yang duduk di samping pintu itu kini tangannya sembari mencari-cari sesuatu di lantai beralaskan karpet anyam itu semakin aku ingin tahu aku berniat untuk menggeser ke arah lebih dekat dengan pak ade namun kang amin yang ada di dekatku menahanku jangan ikut campur larangnya aku pun menurut tapi masih tetap mengamati dari kejauhan apa yang berusaha ia cari dan ketika tangan pak ade berhenti semakin aku fokuskan mata bahwa pak ade mengambil sisa rambut jatuh mbok di jelas itu rambut mbok di tidak hanya satu helai tapi lumayan banyak sehingga ia pelintir membentuk kumpalan mengapa aku yakin itu rambut mbok di memang biasanya mbok menyisir rambut kakak iparnya itu di depan pintu dan mbok sendiri bilang pada kami kalau kondisi rambut mbok di saat ini sudah rontok banyak mbok juga tidak tahu mengenai hal-hal kejawet beda dengan babak jadi yambuk melakukan tanpa berpikir ada yang salah aku saat itu memang masih kecil masih awam dengan hal-hal keilmuan kanuragan atau kejawet yang pasti aku hanya bisa melihat sesuatu tidak kasat mata tidak lebih saat pak ade memasukkan kumpalan rambut itu tiba-tiba aku melihat di belakang pak ade muncul asap berwarna hitam pekat asap itu terbang melalui pintu samping menuju rumahku kemudian lenyap kupikir saat itu itu hanyalah penampakan seperti yang biasa aku lihat namun aku salah itulah kail yang pak ade taruh untuk memanen hasil pancingannya gampangnya panen nyawa sebagai informasi menurut adat yang aku percayai bahwasannya rambut adalah salah satu media paling efektif untuk menjadi media ilmu hitam pasalnya rambut itu mengandung DNA korban yang akan jadi tujuan praktik ilmu hitam DNA itu tidak mudah hilang bahkan dalam waktu yang cukup lama salah satu cara agar ilmu hitam itu bekerja dengan efektif adalah dengan mendapatkan DNA sekorban selain nama lengkap dan tanggal lahir jadi hati-hatilah kalian apabila menyisi rambut perhatikan rambut-rambut yang jatuh alangkah baiknya kalian ambil dan buang di tempat yang sejuk karena kita tidak pernah tahu apabila ada tamu datang atau bahkan keluarga kita sendiri yang memiliki niat buruk setidaknya kita meminimalisir adanya peluang untuk hal negatif terjadi santet salah satunya namun informasi itu aku ketahui saat tragedi ini telah usah bapak saat itu hanya memberikan alasan bahwasannya jangan menyisir sembarangan karena pemali hanya itu saja dan kami pun menurut kembali di malam itu setelah semua anggota besar kini berkumpul bodi ira dengan sisa tenaganya berbicara pada bapak dan pak didiran mereka berdua pun mendekat ke arah mbuk di yang sudah lemas tidak bisa mendudukan dirinya sendiri kang diran demon aku mau pesan sesuatu karena aku sudah tidak memiliki siapapun anak pun aku tidak memiliki suamiku meninggalkanku seorang diri jika suatu saat jika memang ajalku sudah dekat aku mohon kalian yang akur mulailah berbicara satu sama lain kembali untuk tanahku ini aku akan memberikannya pada ipah sebagai balasan dia sudah mau merawatku aku harap keputusan ini tidak memberatkan salah satu pihak diantara kalian terang bodi disini kalian menemukan satu fakta kembali bahwa ternyata bapak dan pak didiran sudah tidak lagi mulai bertegur sapa entah apa alasannya aku belum mengetahuinya saat itu iya mbak gak usah mikir yang aneh-aneh aku gak mikir tentang tanahmu ini terserah kamu mau berikan ke siapa itu hakmu aku cuman minta yang kuat ya mbak yang ikhlas dengan siapapun yang melakukan ini sama kamu sembari mata bapak melihat ke arah pak di pak di diam aku pastikan saat itu pak di diran mengulas senyum tipis di wajah karangnya itu tanpa sepatah katapun iya leh mbak sudah ikhlas lagian mbak hidup juga untuk siapa gak ada yang mengharapkan kehadiran mbak lagi disini balas mbok de dengan memegang tangan bapak sepertinya bapak tahu sesuatu ditambah lagi beberapa minggu setelah kondisi mbok de semakin parah bapak jarang pulang entah kemana saat ku tanya mbok mbok hanya menjawab bahwa bapak sedang bertapak sudah ada sekitar satu bulan lebih ia tidak pulang namun saat ia pulang justru kondisi mbok de semakin menurun begitu pun kang amin beberapa minggu ini ia selalu puasa entah puasa apa yang ia lakukan ia selalu berdiam diri di kamar sholat tidak pernah keluar dan sekali pergi keluar kemudian berhari-hari juga tidak pulang jarak umurku dan kang amin saat itu memang terpaut cukup jauh kang amin sudah berumur 20 tahun ia sudah tamat sekolah dan kesehariannya membantu kedua orang tuaku bekerja aku semakin bingung sebenarnya ada apa kang lihat gak bapak kenapa lihat ke arah pade kayak benci banget ya tanya tumi emang kayaknya ada yang aneh sih ini tung ah kang masih lihat ada keranda tanya tumi lagi seketika aku mewalingkan wajah ke arah luar pintu kini kudapati keranda itu sudah tidak ada di sana kok gak ada ya padahal tadi ada aku pun heran tapi aku masih berpikir itu tidak ada arti apapun aku kembali memfokuskan pandanganku untuk mengamati pade diran dengan lekat saat mataku kembali memandang bapak dan pade bergerak menjauh dari bodi rencana saat itu kami ingin membacakan yasin untuk bodi namun saat pade menggeser dirinya menjauhi bodi aku melihat pade merapalkan sesuatu dengan mulut kematamit membelakangi bodi dan seketika itu bodi berteriak bahwa badannya panas aneh tapi nyata tubuh bodi perlahan mulai menghitam diawali dari ujung kaki dan berhenti pas di dada bodi tepatnya dada sebelah kiri tepat dimana jantung manusia berada kami pun langsung membaca surat yasin namun saat itu justru pade diran pamit untuk pulang dengan alibi bahwa ia lupa belum mengandangkan kambing peliharaannya karena semua fokus terarah ke kondisi mbokde yang terus berteriak merasakan panas kami pun mengapekan pak didiran alih-alih mendebatnya atau memintanya untuk tetap disini membacakan yasin untuk adik perempuan satu-satunya itu kami memilih untuk tidak memperdulikannya saat pak didiran meninggalkan rumah mbokde aku yang memang dari awal menaruh curiga terhadapnya ikut meninggalkan acara yasin itu dan lebih memilih untuk mengikuti pak didiran dengan mengedap-ngedap 15 langkah sudah cukup membuatku keluar dari rumah mbokde keluar melalui pintu belakang dimana tembus dengan pohon beringin tepat di depan mata malam itu memang gelap sekali bulan pun enggan menunjukkan kecantikannya malam itu dengan absennya sinar bulan malam itu membuat halaman belakang itu sangat gelap tanpa adanya pencahayaan satupun aku mengedap-ngedap bersembunyi dibalik pohon beringin itu untuk memfokuskan mataku mengamati gerak-gerik pak didiran yang justru pergi ke arah rumpun bambu saat itu aku masih waras aku tidak punya nyali apabila harus mengikutinya melangkah masuk ke rumpun bambu itu karena menurut mitos yang beredar di desaku berpuluh-puluh tahun lalu pernah ada seorang dukun santet meninggal saat bertapa di sana dukun itu bertapa untuk menarik wangsit pusaka yang katanya ditanam leluhur desaku namun entah karena hal apa justru ia ditemukan wafat dengan jasadnya sudah membusuk dimakan belakang dan setelah kejadian kematian dukun itu ada juga rentetan kejadian aneh seperti anak-anak yang sering hilang entah kemana setelah bermain di area rumpun bambu itu dan kemudian baru kembali lagi setelah beberapa minggu namun dengan kondisi seperti orang kosong atau lenglung mbok yang menceritakannya pada kami sehingga cerita itu cukup membuat kami untuk tidak berani dekat-dekat dengan rumpun bambu itu namun pak D justru masuk ke sana malam-malam pulak saat aku mengamati pak D seketika aku dikagetkan dengan suara angklung yang berasal dari dalam rumpun bambu diikuti dengan beberapa munculnya sosok penjaga dengan riasan busana kerajaan dahulu ada dua orang sosoknya tinggi besar namun dengan telinga yang lancip menjulang ke atas tapi anehnya mereka menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning sosok itu kemudian mengantarkan pak D masuk lebih dalam ke rumpun bambu itu karena aku sangat kaget dengan pemandangan itu bergigaslah aku kembali masuk ke dalam rumah mbok D dengan badan gemetar hebat saat aku membalikan badan alangkah terkejutnya aku melihat rumah mbok D kini dikelilingi pocong dengan posisi menghadap ke arah dalam rumah tidak hanya satu seluas rumah mbok D pocong itu ada mengelilinginya ditambah lagi kemudian aku mendengar seperti suara dokar namun anehnya suara berasal dari atas aku aku memang sudah sangat lemas tapi entah memang karena aku bodoh atau apa karena semua nilai rapotku memang berwarna merah tapi justru aku memilih untuk melihat ke atas mencari tahu suara itu berasal dari mana inalilahi aku melihat keranda yang kulihat berhari-hari lalu di depan pintu mbok D kini terbang di atas atap rumah mbok D tidak ada yang mengangkat keranda itu terbang mengitari dengan sendirinya sembari menimbulkan suara tek-tek-tek akibat gesekannya dengan genteng mbok D aku sudah lemas dan memilih untuk berlari ke dalam rumah mbok D dan benar dengan melewati barisan pocong itu karena jujur aku lebih memilih jarak terdekat dan banyak orang meskipun harus melewati kengerian mendekati pocong itu daripada aku harus kembali ke rumah dengan melewati pocong sumur lalu makam dan yang pasti tidak ada orang di rumah aku lebih memilih untuk opsi pertama dengan badan gemetar dan kepala menunduk aku memberanikan diri untuk masuk sembari membaca ayat pursi dan doa-doa lain yang aku bisa dalam agamaku saat langkahku kurang lima untuk menuju pintu aku terhenti dan tiba-tiba mendengar bisikan gak usah melu-melu aku ruleh awakmu istimewa aku rabakal natoni awakmu yang awakmu manut aku kupastikan itu suara pak D namun orangnya tidak ada disana aku meneruskan langkah dan kini kain kafan itu bisa terlihat oleh mataku bertanda bahwa jaraku dengan pocong itu hanya terpaut satu jenggal saja bau busuk sangat busuk menyengat hidungku bau anjir darah juga tercium sangat jelas menandakan bahwa pocong itu masih muda karena menurut informasi yang aku dapat umur pocong bisa ditentukan dengan baunya semakin busuk ia semakin muda juga sifat mengganggunya semakin tinggi begitu pun sebaliknya tanpa pikir panjang aku langsung berlari menerobos dan memeluk Tumi akang dari mana kenapa tanya Tumi berbisik karena posisi saat itu semua masih membaca Yasin karena enerjiku seakan sudah terkuras aku tidak sanggup bahkan untuk menjawab pertanyaannya namun mataku kembali melihat Mbok D kini Mbok D sudah tenang namun justru bapak menatapku dengan menyalang dia marah nyaliku semakin menciut ada apa sebenarnya dengan Mbok D siapa sosok kerajaan memakai kain penutup mata kuning itu apa maksud bisikan pada diran padaku sungguh aku sangat bingung bingung harus bagaimana dengan situasi ini di sisi lain aku merasa ada yang tidak beres dengan sakitnya Mbok D dan perginya bapak dan Kang Amin dari rumah aku merasa itu ada sangkutannya dengan Pak D meskipun saat itu aku belum ada bukti namun di sisi lain Pak D sudah berjanji untuk tidak menyakitiku apabila aku tidak ikut campur urusannya aku bingung harus melindungi diriku sendiri atau berusaha memecahkan teka-teki ini yang sepertinya mengarah pada peperangan gaib antara bapak dan Pak D sehingga cerita acara Yasin malam itu telah selesai bapak sesekali melihatku masih dengan ekspresi marahnya namun aku lebih memilih untuk tidak memperdulikan ekspresi bapak karena jujur saat itu banyak sekali pertanyaan yang bergelayut dengan rasa takut di pikiranku sesuai dengan rencana mbak ipah kini tinggal di rumah mbuk di bersama suaminya sedangkan kedua anaknya win dan pri tinggal dengan kami di rumah bapak jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam hari itu hari sabtu dimana besoknya kami libur sekolah sehingga mbok tidak menyuruh kami untuk cepat-cepat memeluk selimut singkat cerita kami pun beranjak untuk kembali ke rumah kecuali mbak ipah dan bapak agaknya bapak masih ingin menemani kakaknya memastikan semua keadaan baik-baik saja belum aku melangkahkan kaki ke pintu tanganku ditahan oleh bapak aku dibawa keluar untuk berbicara dengannya saat itu aku langsung berpikir tentang keberadaan barisan pocong itu masih ada atau tidak saat tanganku digandeng bapak melangkah keluar mata aku pejamkan karena sisa ngeri atas pengalaman tadi masih terasa sangat nyata namun aku sudah tidak mencium bau amis dan busuk itu padahal aku yakin aku sudah berada di luar rumah mbok di depan pohon beringin itu kembali karena merasa penasaran aku membuka mataku benar semua penampakan tadi aman kenapa ya padahal saat aku di dalam sesekali aku melirik pocong itu masih ada disana namun saat aku bersama bapak kenapa semuanya terasa begitu aman setelah sampai di depan pohon beringin itu bapak berlutut ke arahku sembari tangannya mengelus rambutku leh bapak gak marah tapi boleh bapak tanya sesuatu tanya bapak lembut sekiranya ia menahan diri untuk tidak marah denganku padahal dari ekspresi matanya jelas-jelas ia marah iya pak boleh soal pak dia tanya aku langsung menyambar ya apa pak sadar kalau kamu tahu sesuatu tentang dirinya aku kembali mengingat momen-momen yang ditanyakan bapak sepertinya iya pak kataku mungkin ini saatnya aku membuat keputusan memihak pak didiran namun aku aman atau memihak keluarga aku namun keamananku belum tentu bagaimana nasibnya aku memilih opsi kedua karena jujur percuma jika hanya aku yang selamat aku akan hidup dengan kehilangan warna jikapun aku harus mati setidaknya bersama keluarga kesayanganku kita bisa hidup lebih indah di akhirat nanti jadi aku memutuskan untuk ikut campur dan bergabung dengan keluargaku untuk melawan niat jahat pak di apa yang kamu lihat tanya bapak setiap aku pulang main sore aku selalu lewat rumah pak di pak setiap lewat rumah pak di sesekali aku melihat pak di membawa boneka sepertinya dari jerami tapi kenapa warnanya hitam ya apa mungkin itu rambut pak aku masih belum yakin pak di membawanya ke arah belakang rumah aku tidak yakin tapi sepertinya pak di membawanya ke arah rumpun bambu itu sembari mataku mengarah ke rumpun bambu tidak menunjuk dengan tangan karena menurut ajaran keluarga menunjuk ke tempat sakral dan angker dengan tangan itu adalah simbol ketidak sopanan terhadap keberadaan mereka dan itu bisa saja membuat mereka tersinggung dan kemudian mengganggu pak di seperti itu setiap sore pak menjelang mahrib terus beberapa hari ini setiap sore aku pulang dari surau aku selalu melihat ada keranda di depan pintu rumah mbokd dan yang pasti itu bukan keranda nyata pak itu gaib soalnya tumi gak bisa lihat tapi pak hari ini ada yang sedikit beda tadi waktu sebelum yasin pak d mengumpulkan rambut mbokd buat apa ya pak masa rambut mbokd dipilih dibuat boneka aku masih bingung pak kemudian tadi aku lihat pak d juga komat kamit gak tau ngomong apa nah setelah pak d gitu body tiba-tiba teriak tadi sambungku kenapa gak cerita langsung ke bapak le lalu kamu tadi kenapa kok gak ikut yasin kamu ngikutin pak d kan apa kamu lihat sesuatu di rumbut bambu itu secar bapak aku kemudian meneguk ludahku sangat traumatis jika harus aku menceritakannya kembali tapi bagaimanapun sepertinya aku harus iya pak aku tadi keluar buat ngikutin pak d cuman aku gak berani ngikutin pak d ke bambu itu aku lihat pak d masuk ke sana pak dengan membawa rambut mbok d kemudian tiba-tiba aku denger ada suara angklung diikuti dengan dua orang dengan pakaian kerajaan tapi ditutup kain kuning terus pas aku balik aku lihat ada barisan pocong mengelilingi rumah mbok d dan keranda terbang di atas kalimatku masih menggantung namun kami kembali mendengar suara angklung itu bapak langsung menggandeng tanganku dan membawaku lari ke dalam rumah di perjalanan merewati sumur bapak bilang sudah cukup kamu ikut campur suara angklung itu sudah bertanda gak baik buat kamu bahwa kamu sudah disambut dan diterima entah diterima sebagai pengikut atau sebagai tumbal hanya ada dua kemungkinan semua kakakmu sudah pernah mendengar suara angklung itu kecuali amin dan tumi kamu harus hati-hati mulai sekarang dengan pak demu karena dia punya niat jahat kepada kita dia bersekutu dengan para penguasa gaib rumpun bambu itu dan jika tebakan bapak benar ia bekerja sama dengan kerajaan jin bambu kuning itu leh jelas bapak aku gemetar kembali kerajaan jin katanya jika berbicara mengenai kerajaan pasti ada sosok raja yang kuat dengan pati-patinya kan aku langsung menangis karena sudah sangat takut namun saat itu hanya bisa terbungkang dan tetap menuruti perintah bapak untuk terus berlari sesampainya di depan rumah terlebih dahulu aku membasu kaki mencuci tangan meskipun tidak terlalu bersih karena tergesa tapi aku selalu melakukannya setelah berkunjung ke tempat keramat atau sakral dan aku melihat sesuatu konon katanya selain karena alasan kebersihan ada alasan gaib apabila setelah dari tempat sakral dan keramat atau minimal setelah kita melihat penampakan di luar rumah jika kita tidak membersihkan diri terlebih dahulu sebelum masuk rumah maka sosok itu akan menjadikan kita sebagai inang menempel seperti parasit dan mengikuti kita kemanapun kita pergi itu salah satu etika dasar yang diajarkan bapak kepadaku oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati